Ketetapan Allah Dan akibatnya keimanan kita kepada segala yang ditetapkan Allah menjadi berkurang Seringkali muncul pertanyaan sebenarnya berapa banyakkah jumlah Nabi dan Rasul yang diutus Allah Dan kenapa Nabi yang wajib kita imani ada 25 Berikut tim berita islami masa kini memaparkannya untuk Anda Jumlah Nabi dan Rasul amatlah banyak Diriwayatkan dari hadis riwayat bayi haki dalam syu'abul iman 129 dan disahikan al-albani dalam al-mishkah 5737 Abu Zah radiyallahu anhu beliau pernah bertanya kepada Rasulullah Wahai Rasulullah berapakah jumlah Rasul? Beliau menjawab sekitar 311 orang banyak sekali Dan ada pula diriwayatkan oleh Abu Umamah bahwa Abu Zah bertanya kepada Rasulullah Berapa jumlah persis para Nabi? Beliau menjawab jumlah para Nabi 124 ribu orang 315 diantara mereka adalah Rasul Banyak sekali Hadis riwayat Ahmad 22.288 dan sanatnya sahih Namun pemirsa di dalam Al-Quran disebutkan kisahnya ada 25 orang Nabi Seperti firman Allah yang artinya Dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya Kami tinggikan siapa yang kami kendaki beberapa derajat Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yaakub kepadanya Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk Dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk Dan kepada sebagian dan keturunannya Nuh yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik Dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas semuanya termasuk orang-orang yang soleh Dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut Masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya Quran Surah Al-An'am ayat 83-86 Di dalam ayat itu disebutkan sebanyak 18 orang Dan ditambah lagi dengan 7 orang rasul lainnya di beberapa ayat berbeda Kemudian oleh sebagian ulama dibuat sebuah susunan Dan itulah hujah kami dari mereka yang berjumlah 18 Sedangkan sisanya yang berjumlah 7 adalah Idris, Hud, Su'aid, Saleh Selanjutnya Zulkifli, Adam yang kemudian ditutup dengan orang terpilih Muhammad SAW Al-Hawili Al-Fatawa karya Imam Syuyuti 249 Nah pemirsa, lalu muncul pertanyaan Kenapa hanya 25 nabi yang disebutkan dalam Al-Quran Dalam Quran Surah Al-An'am 83-86 yang dijelaskan tadi Allah berfirman bahwa kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui Maka dari firman Allah tersebut dapat disimpulkan bahwa Para nabi tersebut diberikan kedudukan lebih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dibandingkan nabi dan rasul lainnya Wallahu alam bisawal Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman yang artinya Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu Dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu Tidak dapat bagi seorang rasul membawa suatu mujizat Melainkan dengan seizin Allah Quran Surah Al-Ghafir ayat 787 Dari ayat ini maka dapat pula disimpulkan bahwa Setiap nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah juga sebagai rasul Dijelaskan oleh Syekh Usaimin Pemirsa beriman Mungkin banyak dari kita yang belum mengetahui Apakah perbedaan antara nabi dengan rasul Para ulama menyebutkan banyak perbedaan antara nabi dengan rasul Beberapa di antaranya adalah Jenjang kerasulan lebih tinggi daripada jenjang kenabian Karena tidak mungkin seseorang itu menjadi rasul Kecuali setelah menjadi nabi Imam As-Safarini rahimahullah berkata Rasul lebih utama daripada nabi berdasarkan icmah Karena rasul diistimewakan dengan risalah Yang mana jenjang ini lebih tinggi daripada jenjang kenabian Lawami Al-Anwar 150 Maka dapat diartikan bahwa setiap rasul adalah nabi Tidak sebaliknya Rasul diutus kepada kaum yang kafir Sedangkan nabi diutus kepada kaum yang telah beriman Allah menyatakan bahwa yang didustakan oleh manusia adalah para rasul Dan bukan para nabi Seperti dalam firmannya yang artinya Kemudian kami utus kepada umat-umat itu Rasul-rasul kami berturut-turut Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya Umat itu mendustakannya Quran Surah Al-Mu'min ayat 44 Pemirsa Syariat para rasul berbeda antara satu dengan yang lainnya Atau dengan kata lain bahwa para rasul diutus dengan membawa syariat baru Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya Untuk tiap-tiap umat diantara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 Dan para nabi Mereka datang bukan dengan syariat baru Akan tetapi hanya menjalankan syariat rasul sebelumnya Hal ini seperti yang terjadi pada nabi-nabi Bani Israel Kebanyakan mereka menjalankan syariat nabi Musa alaih salam Seluruh rasul yang diutus setelah Allah selamatkan dari percobaan pembunuhan yang dilancarkan oleh kaumnya Sedangkan nabi ada diantara mereka yang berhasil dibunuh oleh kaumnya Seperti yang Allah nyatakan dalam Surah Al-Baqarah ayat 61 yang artinya Mereka membunuh para nabi tanpa hak Pemirsa dalam hal ini Allah menyebutkan dalam ayat-ayat yang lain Bahwa yang terbunuh adalah nabi bukan rasul Perbedaan nabi dengan rasul lainnya Jumhur ulama mengatakan bahwa para nabi adalah seorang yang diberi wahyu oleh Allah dengan satu syariat Namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya Akan tetapi mengamalkannya sendiri tanpa ada keharusan untuk menyampaikannya Sedangkan rasul adalah seorang yang mendapat wahyu dari Allah dengan satu syariat Dan ia diperintahkan untuk menyampaikan dan mengamalkannya Setiap rasul pastilah nabi Namun tidak setiap nabi itu rasul Jadi para nabi itu jauh lebih banyak dibandingkan para rasul Nah pemirsa beriman Jumlah nabi dan rasul memang sangat banyak Namun Allah subhanahu wa ta'ala hanya menyebutkan beberapa saja dalam Al-Quran Dan kita sebagai hambanya diwajibkan untuk mengimani 25 nabi dan rasul Karena dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa para nabi tersebut diberikan kedudukan lebih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dibandingkan nabi dan rasul lainnya Wallahu'alam bisawaw Kita sebagai hamba Allah juga harus meyakini bahwa nabi dan rasul terakhir yang diutus Allah adalah nabi Muhammad SAW Jadi jika ada orang yang mengaku sebagai nabi setelah beliau Dengan tegas kita harus menolak keberadaannya dan tidak mempercayainya Karena nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi Baik pemirsa Seperti penjelasan dari berita islami masa kini memang ada beberapa perbedaan antara nabi dan rasul Nabi itu banyak sekali Rasul juga banyak sekali Tapi lebih banyak nabi ya Nah perbedaannya diantarnya adalah kalau misalnya nabi ini tidak membawa syariat baru Tapi kalau rasul itu membawa syariat baru Nah nabi itu biasa mengikuti syariat rasul yang sebelumnya gitu Nah sebenarnya banyak lagi masih banyak Kalau nabi salah satu juga diantarnya adalah nabi ini pernah terbunuh oleh kaumnya Kalau rasul itu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari terbunuh dari kaumnya Iya dan ternyata ada 124 ribu nabi dan 315 rasul Tapi yang kita tahu hanya 25 nabi dan rasul Dan nabi penutup kita Nabi Muhammad Nabi Muhammad SAW Oke selanjutnya kita akan membahas tentang mitos seputar uban Uban? Udah ubanan? Katanya waktu itu ada uban sedikit Dan terakhir itu gak boleh disabut loh Wisnu Kenapa sih? Ada dong nanti aku jawabnya ya Jangan kemana-mana Tetap di Berita Islami Masa Kini Sampai jumpa di video selanjutnya